Berbagai persiapan dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Salah satunya memilih menu untuk berbuka puasa. Menu yang cocok untuk berbuka puasa bisa kita jumpai pada salah satu tempat makan yang ada di Jalan Danau Beratan, Sanur Kaja, Denpasar, Bali. Warung ini memiliki banyak menu khas Bali yang cocok untuk berbuka puasa. Salah satunya adalah lontong sayur kuah. Di sini lontong disajikan dengan sayur kecambah, taburan serundeng, bawang goreng, kacang kedelai, ayam suir, dan bumbu kacang yang khas. Terakhir ditambah siraman kuah santan yang gurih. Tentunya menambah kelesatan lontong sayur kuah ini. Selain lontong sayur kuah yang gurih, menu yang manis-manis juga ada. Seperti esteler salju dan singkong salju yang cocok untuk berbuka puasa. Sebenarnya memang menu khas beleleng pada awalnya. Cuman makin berjalan, makin istilahnya kontemporer ya. Maksudnya masuk menu nasional juga ada. Seiring berjalannya waktu nggak cuma menu khas Bali aja sih. Modifikasi lah menu khas Balinya. Yang paling utama sih tipat cantok ya. Cuman disini kita pakenya lontong. Karena kalau tipat mungkin kan di Bali udah banyak yang jual. Jadi biar ada bedanya sedikit, kita pake lontong. Jadi sensasinya dia lebih lembut sih. Iya, lebih lembut aja. Jadi banyak yang suka. Jadi agak beda aja gitu. Kalau makanan yang jual di warung ini menurut saya harganya terjangkau. Terus juga kualitasnya enak banget ya. Terutama abis itu kuah pindangnya juga nggak terkalau amis. Pokoknya pas. Dan harganya tuh pas banget untuk dapat makanan yang segitu sih. Untuk harga, Anda tidak perlu khawatir. Aneka menu makanan yang dijual di tempat ini cukup terjangkau. Mulai dari 3.000 rupiah. Sementara untuk seporsi lontong sayur kuah, dijual mulai 12.000 rupiah. Nah, jika Anda tertarik untuk pencobanya, selain bisa datang langsung, Anda juga bisa memesan melalui online. Sinta Pramadewi, Sang Putuariase, Kompas TV, dan Pasar Bali.